Hai, nama aku Randy. Sebagai orang yang tinggal di perkebunan kelapa sawit, tentu saja aku harus tahu apa saja manfaat dari minyak kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari. Mari kita lihat. Pertama, sebagai minyak goreng, yang tak lain merupakan satu dari sebilan bahan pokok yang sering digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari burmah tangga ataupun restoran. Sedangkan untuk kebutuhan yang lain, minyak sawit juga digunakan sebagai bahan baku kombatan menteder. Sawit juga bisa digunakan untuk kebutuhan kendaraan bermotor, contohnya campuran bahan bakar biodiesel. Selain itu, diesel juga sering digunakan sebagai bahan pembangkit listrik, contohnya yang ada di depan saya. Selain biodiesel, minyak sawit juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk minyak pelomas. Kebanyakan digunakan untuk melomasi bagian dalam mesin. Bukan hanya itu, minyak sawit yang sudah diolah juga dapat digunakan menjadi bahan baku pembuatan cat, pasta gigi, ataupun dempun. Hasil perkebunan ini juga telah digunakan sebagai bahan kosmetik, khususnya pomek, dok rambut. Selain itu, minyak nabatinya juga bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan lotion dan juga krim kulit. Sementara untuk keperluan yang melalui proses, kegunaan minyak sawit juga ada, yakni untuk mendinginkan luka bakar. Dan jangan lupa juga, minyak sawit juga dapat menetralisi rasa pedas. Jadi itu dia beberapa manfaat praktis dari minyak lapas sawit. Sekian dari saya, bye-bye. Terima kasih.